terus kemudian nih ada satu riwayat lagi riwayatnya Imam Tirmidhi kata Tirmidhi hadisnya Hasan kata muhaddisun juga ini hadis Hasan gambarkannya gini Rasulullah s.a.w satu saat keluar kepada kami dan di di apa di tangannya ada ada dua dua sebagai ini kalau saya baca wafatullah wali bisa dimaknai hakikat kitab yang bener-bener dikasih oleh Allah s.w.t kepada baginda Nabi untuk ditunjukkan kepada hambanya ada yang mengatakan salahnya itu alat tanfil sebagai sebuah permisalan gambaran Rasulullah menunjukkan dua catatan dua kitab kemudian Rasul mengatakan tahu nggak maksudnya dua kitab ini kunnah sahabat mengatakan la ya Rasulullah illa antukbirona nggak ya Rasul kan nggak tahu rasul terus mengatakan untuk yang di tangan-kanannya hada kitabun min rabbil alamin ini gambarannya kalau sebagai sebuah gambaran ataupun hakikat ini adalah catatan kitab dari Tuhannya semesta alam siapa Allah s.w.t di dalamnya itu sudah ada nama-nama penghuni surga semoga diantaranya kita semua yang begitu juga nama bapak-bapaknya jadi yang bakal masuk surga itu bakal sudah ditulis namanya oleh Allah Allah namanya siapa bapaknya siapa kabilahnya siapa ada sebuah hamad sini nggak ada yang ke pesat Mehmet bin Abdul Latif bin Amir bin siapa Abdul Latif nanti terus akhirnya al-batati ya gitu ya ada nama kabilahnya sampai banyak orang Arap itu di sana kalau nama-nama sendiri terus kemudian nama bapaknya dan nama kabilahnya kalau kita kabilahnya apa kita ya Jawa ya Jawa Jawa itu kayak Arab gitu sebenarnya Arab tuh mah banyak bapaknya banyak kutulnya banyak nama-nama dalamnya gitu ya kita nggak pakai sih Pak Ropin kabilahnya apa-apa sih nggak ada ya pokoknya Pak Ropin gitu aja gitu ya ditulis dengan nama kabilahnya itu ditulis oleh Allah Ta'ala ini maksudnya bukan berarti manusia bakal dipaksa untuk jadi ahli masyarakat nggak gitu loh ya tadi saya jelaskan tadi pilihannya masih tapi sudah ditulis tuh pilihan oleh Allah berdasarkan pilihan dia sendiri dan pasti dia memilihnya akan seperti itu dengan pilihannya dia akan terjadi sesuai dengan ilmu yang sudah Allah ketahui tadi itu Insyaallah terus kemudian kemudian kata baginda Nabi summa ujumila ala akhirin ya kemudian ya sampai akhirnya sudah ditahui oleh Allah subhanahu Allah Ta'ala jadi semua jumlah total manusia yang bakal lahir di muka bumi ini harus ada dulu udah di ketahui oleh Allah jumlahnya total manusia berapa triliun triliun gitu ya nggak ribu triliun ya nggak juta triliun tapi berapa triliun triliun ya sudah diketahui Allah itu harus ada dan jumlah total yang bakal masuk surga sudah ada tulisannya berdasarkan pilihan masing-masing enggak enggak ditambahi enggak dikurangi baik yang masuk surganya itu tanpa hisap semoga diantaranya kita amin atau masuk surganya dihisap tapi hisabannya siroh semoga juga kalau dihisap kita miniman hisabannya siroh amin atau yang masuk surga harus dengan dihisap disiksa dulu walau yatulillah gitu ya pengennya kita masuk surga ya baru mirip nabi gitu ya itu semuanya sudah ditulis diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala nggak dikurangi nggak dilebihkan begitu juga Rasulullah ngomong untuk yang dikirinya yang kiri ini kitab dari Allah ini ada nama-nama penduduk neraka penghuni neraka nama bapaknya juga nama kabilahnya nenek moyangnya nggak akan dikurangi nggak akan ditambahi kata para sahabat ngapain kita berusaha jadi baik ngapain kita beramal ngapain kita beribadah kalau memang kita beribadah itu untuk perkara yang sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata baginda nabi kata baginda nabi nggak justru kalian harus beramal kalau satu riwayat kata baginda nabi karena semua itu akan menjalani takdirnya maksudnya yang sudah diketahui Allah tadi itu semua akan menjalani itu kita ini menjalani yang sudah diketahui Allah kitanya belum tahu Allahnya justru sudah yang namanya Tuhan gitu besok kita bakal kemana nanti makan apa ini enggak ada Pak Haji ini enggak ada donat ada oh beda berarti sekarang ya variasi ini variasi sama Pak Haji Alhamdulillah iya nanti sarapannya bakal apa kita belum tahu kan belum tahu nasi kuning ataukah soto ataukah ketofra apalagi semacam-macam lah gitu ya ya atau memang enggak sarapan kita enggak tahu tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu kurdun muyasarun lima kulikola semuanya bakal menapaki takdirnya masing-masing iya sampai datang kesini antum semuanya kesini juga bagian dari menapaki takdir kadang bisa datang kadang enggak bagian dari menapaki takdir itu sendiri terus baginda nabi menyabdakan berusaha lah menjadi baik itu aja yang penting kita berusaha menjadi baik mendekatlah kepada kebenaran meskipun kadang-kadang enggak bener seratus persen satu ribu gitu jangan males-malesan sesungguhnya orang yang Allah ketahui bakal masuk surga pasti di akhir hayatnya mati dalam kondisi beriman meskipun sebelumnya nih orang beramal maksiat biar pasti sebelum meninggal akan beramal baik Allah ketahui itu dan nanti meninggal dalam kondisi beriman yang kata baginda nabi dalam hadis ibu-i mas'ud hai muslim kemarin sudah kita baca maksudnya diantara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka dekat sekali hanya satu tira satu hasta dekat sekali dengan neraka itu tapi memang Allah tahu ini orang nanti di akhir hayatnya bakal berubah sudah dicatat oleh Allah bahwa ini orang nanti di akhir hayatnya dia akan sadar mungkin dengar kajian mana mungkin buka youtube mana akhirnya dia berubah mungkin dengar nasihat siapa atau merenung sendiri akhirnya berubah setelah itu meninggal dalam kondisi beriman ya terjadi tiap hari nyamak siap di akhir hayatnya dia baik memang seperti itu sudah sunatullah ada orang baik ada orang buruk ada orang bener ada yang tidak bener ada kafir ada iman ya semoga kita tetap dalam iman dan Islam begitu juga keluarga dan keturunan kita amin ya rabbal amin kemudian summa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam biyadihi asyara biyadihi fa nabalha kemudian rasulullah sallallahu alaihi wa sallam seolah-olah karena sebagai sebuah gambaran kitabnya itu kemudian dipuang sudah selesai sebagai gambaran summa ta'ala faraha rabbukum minal ibad farikun fil jannati wa farikun filsair Tuhan kalian Allah itu sudah selesai urusannya dengan manusia memang ada yang bakal di surga ada yang bakal di neraka tapi ingat lagi-lagi jangan dikira neraka itu kita dipaksa untuk jadi alih neraka enggak itu pilihan masing-masing cuma pilihan tadi sudah diketahui Allah dan sudah ditulis dan pasti terjadi sebagaimana yang diketahui dan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya jadinya kan kenapa kita tenang kenapa kita tenang ini kata ma'alif bagi setiap hamba harus meyakini mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahului mereka semua mendahului semua hamba dengan ilmunya sudah Allah ketahui dan yang Allah ketahui tadi sudah dikehandaki Allah subhanahu wa ta'ala memang yang bakal terjadi dikehandaki oleh Allah sudah menjadi ketentuan Allah kemudian ditulis kalau sudah ditulis la'isala munakibun wala muakibun wala muzirun tidak ada lagi yang membatalkannya dah kan katanya ajar bisa nambah umur bisa dipanjangin itu takdir yang diketahui malaikat jadi takdir yang masih bisa dirubah itu takdir-takdir yang diketahui malaikat yang tidak bisa dirubah itu takdir yang hanya diketahui oleh Allah enggak malaikat enggak nabi enggak rasul enggak tahu yang tahu hanya Allah sedangkan yang memungkinkan dirubah rezeki yang diketahui malaikat setiap kita usia 120 hari dalam kandungan emak kita ibu kita diutus malaikat untuk menulis di umurnya berapa iya kan rezekinya bagaimana bahagia tauseng sarannya ditulis nah bisa kita ubah bisa dengan berdoa sabda baginda nabi tidak merubah takdir merolak takdir kecuali doa rasul juga berdoa Allahumma inni a'udhu dikamin jahdil lala wadarukis saka wasu'il halal dan buruknya takdir yang ditulis oleh para malai malaikat bisa dirubah bisa gitu ini yang disini maksudnya yang tidak dirubah yang diketahui hanya oleh Allah ta'ala tidak bisa dibatalkan wala muakib tidak juga ada pihak lain yang bisa merubahnya wala muzil atau menghapusnya wala muwayir diganti juga gak bisa wala muhawil dipindahkan juga gak bisa wala nakisun wala za'idun min khalqihi fi samawatihi wa'afi gak bisa juga ada yang mengurangi ada yang nembahi di langit dan di bumi imani ini nyaman kita was takdirnya orang sakit dia sakit gimana lagi takdirnya memang ditinggal wafat oleh bapaknya oleh emaknya oleh pasangannya terus itu sudah diketahui Allah subhanahu secantai saja iya karena waktu sudah sudah sunatullah ketentuan Allah mau berbuat kita mau menghidupkan yang mati bisa gak bisa iya kan mau nyembuhin yang sakit bisa gak bisa dikira dokter tuh bisa nyembuhin yang sakit bisa gak bisa tanya coba dokter mana bisa nyembuhin sakit tidak semua hanya mengatakan saya hanya berusaha menjadi perantara iya kan lelaki tidak gak bisa jatahnya kita tapi yang punya istri cerewet gitu ya ada istrinya cerewet gak ada ya gak ada gak disini istrinya ya diajak pelan-pelan jangan cerewet karena cerewet atau tidak itu kan kebiasaan bisa dirubah kata orang jadi lembut itu karena membiasakan jadi lembut orang jadi alim karena membiasakan jadi alim kan enak seperti itu semua punya takdirnya masing masing-masing makanya kadang hidup itu kita merasa kurang dan ingin yang dimiliki orang lain iya kan gak iya seolah-olah enak gitu ya jadi Pak Haji Mokorobin gitu ya seolah-olah enak gitu ya kerjanya di dekat bersama dulu Pak Haji Mokorobin ya ada bareng-bareng dari luar negeri yang nyortir siapa Pak Haji Mokorobin pakai dasi pakai jas tena pakai sepatu patogel bagus gitu dihormati semua gitu enak gitu Pak Haji Mokorobin tapi kata Pak Haji Mokorobin kadang kayaknya enak jadi seperti Pak Abdul Latif ya gitu kenapa kalau kata Pak Mokorobin ya Pak Latif enak tiap harinya main anak-anak ngaji gitu setorong hafalan salah 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 gitu salah terus nanti siangnya nggak harus berangkat pagi-pagi kalau saya dulu berangkat harus pagi-pagi ya pada subuh harus berangkat coba Pak Latif mah nyatai badan subuh mas nyatai gitu ya nyatai mau pulang dari musik jam 7 nggak bisa mau datang ke Lenggak kadang jam 8 kadang jam 9 nyatai gitu coba Pak Haji Mokorobin dulu jam berapa Pak Haji jam 5 berangkat jam 5 berangkat Pak Latif masih ngelus-ngelus istrinya gitu ya masih berjengkrama dengan anak-anaknya gitu ya masih bisa olahraga nyatai gitu iya kan kata Pak Latif mungkin tapi enak Pak Haji Mokorobin ya karena bisa ini bisa itu kadang apa ya kalau bahasa Inggrisnya sawal bahasa Inggrisnya gitu sawal ngasih nawang kata apa Pak Ngedimin enak jadi Pak Teguh jadi dosen gitu ya ketemunya mahasiswa mahasiswi ganteng-ganteng cantik-cantik gitu kan ya seger-seger gitu ya iya kata Pak Ngedimin kalau saya ketemunya orang-orang yang beli dagangan gitu Pak Ngedimin kan ya iya akhirnya kata Pak Teguh enak Pak Ngedimin kenapa ketemunya emak-emak orang tua-tua kalau saya ini mau kawin lagi gak kuat gitu kan ya tapi ketemu yang seger-seger gitu kan Pak Teguh ya jadi hidup itu sawang sih sawang sih sawang sih iya ya jadi orang dinikmati saja takdirnya masing-masing hidup ini adalah seni menikmati perang masing-masing itu aja petani kalau bisa menikmati perangnya sebagai petani bahagia karena mengapa bapak nenek moyang kita yang pertama kali dulu Nabi Adam kerjanya adalah petani iya kan Nabi Adam itu kerjanya petani yang suka melihara kambing melihara nyetok melihara ayam dan sebagainya lah melihara untuk dicual gitu dirikmati saja itu enak ya biasa saja biasa karena mengapa Nabi kita juga menggembalakan begitu juga dengan Nabi Isa begitu juga dengan Nabi Musa Nabi Musa itu nikah mas kawinnya memelihara kambing angon wadus melihara kambing delapan tahun malah kata calon pertuanya tapi kalau boleh sempurna melihat sepuluh tahun dari dirimu sendiri enggak apa-apa mas kawinnya ngembala kambing berapa sepuluh tahun iya ya biasa saja makanya kalau istri-istri punya suami pengembala kambing melihara ayam bangga saya dulu punya guru guru berarti pengembala pengembala ayam peternak peternak ayam peternak ayam itu ayamnya banyak gitu ribuan ayam gitu nah pernah kami silaturahim silaturahim ke rumahnya Pak Fulan Pak Guru Zain kemana Bu ini istrinya padahal istrinya dokter dokter pebidang bangga di kantor di kantor yang samping sawah kantor bilangnya apa kantor itu padahal kandang tapi ya bangga enggak terus ngecengin di kandang enggak gitu enggak gitu di kantor iya ya bangga suami sampai mungkin apa ada suami Pak Sarwato eko suami istrinya Pak Sarwato ada ada mungkin ya di bawah mana kerjaannya apa oh bisnismen tajir pedagang meskipun pedagang es krim enggak apa-apa mau es krim es goes wrong es uter es apalah namanya gitu ya es buah halal kan halal dari sini bisa menghidupi anak istrinya anak-anaknya menjadi sarjana jadi sarjana pada sukses iya kan iya jangan pernah madu dengan menampaki takdir masing emang kalau jadi PNS itu lebih mulia dibandingkan pedagang seperti itu enggak kan enggak malah biasanya PNS kok kaya kaya raya kaya luna PNS kok kaya raya dicurigain enggak biasanya hmm curigain iya tapi kalau yang ke bisnis kaya raya dicurigain enggak enggak wong dia memang apa bukan abdi negara kalau abdi negara sampai kaya raya kaya raya kaya raya beda dengan kaya raya abdi negara sampai kaya raya itu biasanya dicurigain kecuali punya bisnis beda lagi di samping abdi negara juga bisnis bisnis paham ya jadi dengan mengimani takdir ini kita percaya adanya vela percaya adanya laur tempat yang dipakai untuk tulis insyaallah tenang sampai anak yang bekerja dimana terus tenang enggak kaya orang yang pernah saya temui udah tak ceritain belum ya saya mau pulang ke palembang dulu waktu itu naksi ke lebak bulus karena biasanya saya kalau ke palembang itu nyawa taksi naik bis ke lebak bulus kalau enggak kampung rambutan bisnya ketemunya dimana gitu sopirnya itu cerita saya itu punya keponakan yang satu luar biasa di enggak tahu kalau kita juga jurusan agama enggak tahu kalau kami juga sekolah di Libya kalau yang satu itu sekolahnya nyebut nama kampus terbesar di Anulajabutabek ada kampus besar sekolah di Bonafit oh kuliahnya di kampus besar begitu jadi sarjana belum lulus saja kerjaan sudah ngantrik ke diaku bilang gitu belum lulus kerjaan sudah ngantrik gajinya gede ke Bonakaku mantep satunya lagi apakah cuma belajar ke Mesir katanya gitu Mesir pakai jual sawah ke bapaknya giliran pulang cuma jadi guru ngaji cuma ya Allah gitu ya enggak ada yang dibanggakan seolah-olah dengan keponakan yang cuma lulusan Mesir cuma jadi guru ngaji gitu lebih kira kalau guru ngaji itu enggak bakal kaya gitu ya mungkin gitu ya kalau guru ngaji itu enggak bisa kaya kalau guru ngaji enggak bisa sukses gitu ya mungkin sih mungkin kalian gitu betul realitanya enggak kan berapa banyak lulusan kampus ternama eh secara ekonomi juga biasa-biasa berapa banyak dokter yang enggak kaya ada kan dokter kagak laku ada seperti itu ada kan ada beli rumah juga ada rumah yang harus nicil kemana ke pengembang ada aja kan ada berapa banyak bidan juga enggak laku perawan juga enggak laku namanya rezeki itu sudah masing enggak loh terus kita anak yang satunya jadi ustad kita benci terus anak yang jadi pebisnis kita sayangin enggak seperti itu karena semuanya menapaki masing-masing takdirnya yang sudah bagiannya enggak bakal diambil orang yang bukan bagiannya enggak mungkin bisa di ambil wana akhto'a kalam yakun liyusipan wana aswaba kalam yakun liyukti yang jadi jantahmu enggak mungkin akan ketukar yang bukan bagianmu enggak akan dapat kau dapatkan ini kadang-kadang sudah ada di depan saya tapi belum pasti saya makan belum pasti rezeki saya gitu yang dimakan itu yang saya jadi rezeki yang tidak saya makan yang bukan rezeki saya iya kan itu ada di sampean air makanan gitu yang jadi rezeki sampean bakal sampean makan yang enggak ya tidak di makan jadi menyikapi kayu debat itu kita nyantai saja nyantai bukan berarti tidak bergerak ya bergerak mengandalkan situasi apa ini udah kita ngerima saja ini enggak seperti itu yang bisa kita berubah untuk ke arah baik ya kita berubah bukan berarti terus udah kita pasrah dengan takdir kalau miskin ya miskin enggak seperti itu sebagian pemuda beberapa lah beberapa pemuda di zaman umadubundal khotol gak mau bekerja salah memahami takdir sholat subuh di masjid setelah itu dikir setelah dikir sholat setelah sholat zikir lagi habis itu sholat lagi baca Qur'an diem di masjid ditanya kenapa sih berarti itu lah takdirnya sudah ada masing-masing umar ngambil pentungan masuk ke masjid semuanya dipentungi dikepukin bluk 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 gitu dikumpulin semuanya kata umar bin khotol kamu pengen makan iya pengen punya duit iya langit itu nurunin makanan atau nurunin duit atau nurunin air nurunin apa pak air gak kata umar bin khotol kerja langit itu nuruninnya air bukan kurma bukan daging untah jadi kalau mau makan ya ulu kerja gitu jadi jangan salah ya sudah kita pasrah nyerah enggak tetep belajar perencanaan hidup manajemen keuangan dengan baik emak-emak jangan boros gaji ikon gajinya suami berapa lima mungkin kepala lima atau kepala enam perhatikan kehidupan hidupnya di manajemen diatur untuk sekolah per tahun perbulan sekian nanti kebutuhan tahunannya sekian terus kemudian kalau mau mudik berarti untuk sekian kan gitu harianya perbulannya sekian berarti untuk pulangan ini untuk kehidupan makan minum untuk listrik ini untuk anak ini kalau ingin mudik berarti harus nampung berapa perbulannya biar bisa mudik belum kalau masih nicil rumah ada yang masih nicil rumah masih Pak Afirmasi ya Pak Rudy udah enggak ya Pak Rudy beda ya Pak Prato udah enggak Alhamdulillah kalau masih nicil rumah dicicip dilihat tetap perlu ada manajemen jangan alah gaji suami beli abis-abisin aja sepekan tiga pekan nanti ada lagi ini enggak seperti itu kita tetap kita dituntut untuk berusaha memanajemen mengatur semuanya biar cukup jangan semena-mena mengandalkan takdir gak boleh ya karena itu bagian dari takdir yang dikaitkan pilihannya kepada kita paham ya yang mau nikah ya nyari jangan diam laki-laki maksudnya gitu ya atau perempuan maknya yang nyariin bapaknya yang berusaha juga nyari bungi ling-ling sono gitu iya pengen nikah gak nyari dapet istri dapet ya enggak iya kan pengen nikah gak mau nyari istri terus gimana kayak pengen mat pengen kenyang tapi gak mau masukin ini makanan gak mulut bisa kenyang gak bisa iya kan makanya ya tetap ada takdir yang kita tidak bisa milih ada takdir yang dikaitkan dengan keinginan kita yang sudah diketahui oleh Allah pilihan kita tadi Allah Allah itu mungkin yang bisa kita jelaskan berkait apa kolam dan lauah serta kaitannya dengan takdir ada yang mau ditanyakan silahkan gak terasa udah mustahil 8 boleh di dalam atau di luar silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih